Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa dengan Kang Masung di channel Riyang TV Kali ini Kang akan menceritakan atau sedikit menjelaskan tentang pengetahuan ATM di dalam terkait dengan berita yang sedang berkembang saat ini baik agar tidak mengurangi eksistensi dalam video kali ini langsung saja siapkan kopi dan cemilanya duduk santai pasang sabuk keselamatan anda pasang hand free dan selamat menonton di Indonesia terdapat beberapa mesin dan jaringan ATM yang tersebar di tengah masyarakat mulai dari ATM Link, ATM Bersama hingga ATM Prima meski sudah tersebar di seluruh pelosok negeri masih ada anggota masyarakat yang belum mengerti perbedaan ketiga ATM tersebut pada saat ini ATM Link Tengah menjadi sorotan setelah memutuskan akan memberi biaya transaksi untuk cek saldo dan tarik tunai tak cuma Link sistem ATM seperti itu sebelumnya telah ada yaitu ATM Bersama dan ATM Prima lantas apa sih perbedaan dari TM Link, ATM Bersama dan ATM Prima kali ini Rian TV akan menceritakan ketiga perbedaan ATM tersebut ATM Link ATM Link adalah lainan ATM milik 4 bank yang tergabung ke dalam himpungan bank negara atau himbara yaitu bank mandiri, BNI, BRI, dan BTN memungkinkan nasabah melakukan transaksi penarikan, tunai, cek saldo, transfer antar bank, pembayaran, tagihan, pembelian pulsa, isi ulang uang elektronik, dan transaksi perbankan lainnya ATM Bersama ATM Bersama adalah sebuah jaringan layanan bagi perbankan dan non-perbankan yang memungkinkan nasabah pemegang kartu berlogo ATM Bersama dapat memanfaatkan semua delivery channel bank yang tergabung di dalam jaringan tersebut untuk bertransaksi beda bank seperti cek saldo, tarik tunai, dan transfer saat ini sudah ada 94 institusi perbankan dan non-perbankan yang telah menjadi anggota jaringan ATM Bersama dan menjadi ATM Bersama sebagai jaringan switching terbesar di Indonesia sedangkan ATM Prima ATM Prima merupakan salah satu produk dari jaringan Prima yang menghubungkan transaksi finansial antara bank pada semua jaringan ATM di seluruh Indonesia saat ini, bank yang tergabung dalam ATM Prima telah berjumlah 78 bank dan teman-teman semua, selain penjelasan ketiga ATM tersebut Rian TV juga akan hendak menjelaskan keunggulan dari ketiga ATM tersebut Yang pertama, keunggulan ATM Link Biaya lebih murah untuk transaksi transport antara bank Himbara di seluruh jaringan ATM Link dibandingkan dengan jaringan ATM lainnya, yaitu sebesar Rp4.000 Mudah dijangkau dengan jumlah ATM Rp53.000 yang tersebut di seluruh Indonesia dan menjangkau hingga pelosok terpencil di tanah air Sedangkan ATM Bersama transaksi diproses secara real-time online ATM Bersama juga terhubung dengan prinsipal luar negeri lainnya dalam layanan Bersama Global seperti Wynet dari Malaysia JZP dari Jepang dan Al-Razi dari Arab Saudi Sehingga nasabah bank anggota ATM Bersama dapat melakukan transaksi tarik tunai di Malaysia dan Arab Saudi Selanjutnya, ATM Prima Transaksi diproses secara real-time online Jaringan ATM terbesar di Indonesia Terhubung dengan lebih dari 80 bank di Indonesia Sistem keamanan jaringan ATM yang terjamin Online settlement dengan fitur ini maka proses settlement antara bank dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja Mempermudah memperluas jaringan transaksi tarik tunai Cek saldo dan transfer dana antara bank Memiliki lebih dari 120 juta kartu ATM atau debit dan jaringan lebih dari 120 ribu ATM yang terkoneksi dengan internet banking mobil banking dan digital lainnya di seluruh Indonesia Nah, itulah perbedaan ketiga ATM tersebut Semoga bermanfaat ya Jangan lupa belajar menggunakan kartu ATM bagi yang belum mengerti Begitulah sedikit penjelasan Semoga bermanfaat ya Saya Kang Langsung unduk diri Sampai ketemu di video selanjutnya Selanjutnya dan Selamat pengetahuan Terima kasih telah menonton!